Mulai dari Ninja ZX11, ZX12, ZX14R, sampai Ninja H2R yang kemarin sempet ngalahin akselerasi mobil F1 dan pesawat jet, Kawasaki terkenal sebagai pabrikan yang paling addicted soal top speed. Faktanya, Kawasaki adalah pabrikan Jepang yang paling banyak mencatatkan rekor motor produksi tercepat di dunia. Tapi pertanyaannya, sejak kapan sih? Saya yakin banyak diantara brotis kalian pasti bakal menjawab Ninja Series. Tapi bukan. Well, ada benernya juga sih, tapi nggak sepenuhnya benar. Motor pertama yang membuat Kawasaki terkenal sebagai pemecah rekor motor produksi tercepat di dunia, itu bukan Ninja Series. Tapi Kawasaki Z900. No, bukan Z900 yang ini, melainkan Kawasaki Z900 alias Kawasaki Z1. Gimana sejarahnya? Balik ke tahun 1969, waktu itu Honda memperkenalkan superbike paling revolusioner di dunia, Honda CB750. Mengandalkan mesin 4 silinder yang pertama kali diaplikasikan di motor produksi, plus spek gahar, durability mumpuni, serta bandrol lebih terjangkau dari merek-merek ke Eropa, seketika Honda CB750 langsung membuat produsen kenamaan di Eropa dan Amerika ketar-ketir. Beberapa produsen tersebut, ada yang bertahan menghadapi gempuran CB750, tapi sisanya collab seperti yang sesudah saya bahas di video sebelumnya. Nggak cuma itu, kehadiran Honda CB750 juga menjadi jalan pembuka untuk superbike Jepang lain membombardir pasar Eropa dan Amerika. CB750 juga sekaligus mematahkan paradigma motor Jepang yang sebelumnya dikenal hanya mengandalkan mesin 2 tak, gampang rusak, dan cuma ngandelin harga yang murah. Sebagai jawaban untuk kehadiran Honda CB750, Suzuki saat itu merilis GS750 pada tahun 1976, sementara Yamaha mengandalkan XS750 yang bermesin inline triple alias 3 silinder untuk melawan dominasi CB750. Tapi dibanding Yamaha dan Suzuki, yang paling antusias melawan dominasi CB750 adalah Kawasaki. Faktanya, sebelum Honda memperkenalkan CB750 ke pasaran, Kawasaki sebenarnya sudah bikin prototipe motor 750cc bermesin 4 silinder. Sayangnya karena Honda memperkenalkan CB750 pada gelaran Tokyo Motor Show, 1968, akhirnya Kawasaki menunda proyek tersebut dan akhirnya balik lagi ke meja development untuk didevelop ulang. 1969 saat Honda pertama kali memproduksi CB750 secara massal, Kawasaki langsung memikirkan rancang desain baru untuk melawan CB750. Diketuai oleh Osamu Tanegashima alias Sam Tanegashima, proyek ini dikenal dengan nama Kawasaki M600 atau yang lebih dikenal dengan nama New York Stick. Nama ini diambil dari menu favorit di negara tujuan ekspor mereka saat itu, Amerika. Sam Tanegashima nggak cuma ingin motor ini jadi penantang Honda CB750, tapi juga sekaligus menjadi motor yang melebihi CB750 secara aspek desain, performa, dan teknologi yang dipakai. Sam Tanegashima kemudian konsultasi dengan Yukio Otsuki dan Ben Inamura yang menjadi penanggung jawab bagian engineering. Hasil dari development tersebut, mesin yang sebelumnya berkapasitas 750 cc, dinaikkan kapasitasnya menjadi 900 cc. Untuk desain, Kawasaki yang percayakan kepada McFarlane desain yang bermarkas di Amerika. Dan karena tujuan ekspor utamanya adalah pasar Amerika yang saat itu terkenal dengan mobil muscle car berkapasitas gede dan berperforma badak. Untuk itu, soal speed dan performa jadi harga mati untuk Kawasaki. Kawasaki menyelesaikan prototype pertama pada Februari 1972, kemudian langsung dites di Amerika. Tapi sesaat kemudian, prototype ini langsung ditimpa masalah karena rantai dan ban belakangnya nggak kuat menahan akselerasi prototype New York Stick. Setelah mengganti beberapa part dan melakukan tuningan ulang di bagian mesin, Kawasaki kembali ke Tanah Amerika pada akhir tahun 1972 dan langsung mengetes durabilitinya dengan menyewa sirkuit Taladega Super Speedway yang saat itu disewa Kawasaki selama 30 hari. Setelah tesnya selesai, waktunya kasih nama. Nah, ada yang penasaran kenapa dikasih nama Kawasaki Z1? Menurut Kawasaki, Z adalah huruf alfawet paling terakhir yang mampu menggambarkan motor ini sebagai sportbike paling ekstrim di antara kompetitor lain. Sementara itu, angka 1 digambarkan sebagai nomor 1 di dunia. Persis seperti konsep yang sebelumnya diutarakan oleh Sam Tanegashima, proyek leader Kawasaki Z1 yang ingin motor ini jadi yang nomor 1 di dunia. Dan pada tahun 1973, lahirlah Kawasaki Z1. And boy oh boy, Kawasaki Z1 ini bukan cuma sekedar penantang Honda CB750, tapi sekaligus juga menjadi motor yang membuat CB750 harus sungkem ketika ketemu Z1 saat itu. Gimana enggak? Yang pertama, blotis bisa lihat dari desainnya. Kalau CB750 ini ngikutin desain motor-motor klasik asal Inggris, Kawasaki Z1 ini kelihatan lebih flamboyan dengan menggunakan tanki yang lebih pipih dan side cover bodi samping dan buritan yang kelihatan lebih eye-catching. Dari sisi teknis, Kawasaki Z1 ini juga masih punya senjata andalan lain. Dan ini bukan cuma soal kapasitas mesin yang lebih gede doang, dibanding Honda CB750 yang saat itu masih menggunakan mesin 4 silinder berkonfigurasi SOHC overstroke, Kawasaki Z1 ini sudah menggunakan mesin 4 silinder dengan head DOHC. Penggunaan head DOHC ini menurut Kawasaki bukan cuma bertujuan bikin powernya lebih gede dikitiran tinggi, tapi juga soal image motor itu sendiri. Soalnya, saat itu mesin DOHC cuma dipakai oleh motor balap World GP. Plus karakteristik head DOHC ini bikin tampilan estetik jadi lebih kekar, lebih sangar dari mesin SOHC yang saat itu tampilannya lebih mirip mesin 2 tak yang minimalis. For your information Karena spek mesin milik Kawasaki Z1, pihak Honda saat itu langsung mengadakan pertemuan rahasia di Jepang untuk membahas soal update mesin dari Honda CB750. Hasilnya, pada tahun 1978, Honda mengupdate mesin CB750 dari yang sebelumnya mengandalkan mesin SOHC menjadi DOHC 4 valve per silinder. Soal power, Kawasaki Z1 ini punya tenaga maksimum hingga 82 HP, alias sekitar 14 HP lebih besar daripada output power yang dimiliki oleh Honda CB750. Dan nggak cuma powernya doang yang gede, Kawasaki Z1 ini juga punya top speed yang saat itu temgus 216 km per jam. Jauh lebih kencang daripada Honda CB750 yang punya catatan top speed hanya 200 km per jam. Pencapaian top speed tersebut membuat Kawasaki Z1 resmi memecahkan rekor motor produksi tercepat di dunia pada tahun 1973. Kawasaki Z1 mempertahankan rekor tersebut selama 3 tahun berturut-turut sampai tahun 1975. Nah, gimana soal kiprah Kawasaki Z1 di ajang balap? Well, pada tahun perdana ikut kejuaraan balap di tahun 1973, Kawasaki Z1 sukses memecahkan rekor balap endurance Daytona 200, mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang motor 2 tak Suzuki T500 Cobra selama 5 tahun berturut-turut. Serius deh, saat itu satu-satunya motor yang bisa menyaingi Kawasaki Z1 di ajang balap. Cuma kompetitornya doang, Honda CB750 versi racing. For information selanjutnya, karena Kawasaki Z1 ini punya ukuran yang gede dan performa mesin yang dasyat, konsumen di Amerika dan Eropa saat itu memanggil Z1 dengan sebutan Big Z. Dan nama tenar Kawasaki Z1 inilah yang nantinya saya pilih sebagai panggilan motor saya, Kawasaki Z250SL Z. Karena selain motor ini emang termasuk legend banget, Kawasaki Z1 itu adalah Kawasaki Z series pertama di dunia alias nenek moyangnya Z250, Z650, Z800, Z900, sampai Z1000 Sugomi. Berkat pencapaiannya tersebut, Kawasaki Z1 ini masuk sebagai salah satu list 240 penanda kemajuan industri otomotif Jepang, bareng Fuji Rabbit yang kita bahas kemarin. Kawasaki Z1 juga sukses mendapatkan predikat motor terbaik dunia dari majalah Motorcycle News sejak tahun 1973 hingga 1976. Setahun kemudian, Kawasaki Z1 resmi di-stop produksinya dan digantikan oleh Kawasaki Z1000 yang punya kapasitas mesin lebih besar. Sebagai penghormatan untuk kiprah Kawasaki Z1 yang super fenomenal, Kawasaki Heavy Industries pada akhir 2017 lalu merilis motor yang punya desain dan warna yang identik dengan Kawasaki Z1 sebagai penghormatan. Motor ini sekarang kita kenal dengan nama Kawasaki Z900RS. Oke, sekian dulu rubrik historical lesson kita kali ini. Kalau misalnya brosis kalian suka, tinggal klik like sebanyak-banyaknya di video ini atau kalau misalnya channel ini dianggap bermanfaat, silahkan subscribe. Kita ketemu lagi di historical lesson kita yang selanjutnya. See ya!